Wudhu dengan memakai kaos kaki, apakah berlaku juga untuk wanita yang belum berhijab? Jadi misalnya anak beliau yang bertanya ini, kalau habis mandi dia berwudhu, kalau mau jalan-jalan itu terus ketika sholat itu dia berwudhu, tapi kakinya hanya diusap saja karena dia sudah punya wudhu sebelumnya. Boleh atau tidak? Jazakallahoufairam. Barakallahu fikum naam. Jadi hukum al-mashu ala al-khufain atau al-mashu alal jawarib mengusap di atas kaos kaki itu berlaku. Buat siapa? Kalau buat orang yang mungkin ketika dia pakai kaos kaki dalam kondisi sudah berwudhu, pemain dia tidak pakai jilbab tapi usah. Ya tapi tetap secara hukum wudhunya dia itu tetap sah. Kalau dia nanti umamanya ketika dia berwudhu, kemudian dia tidak membuka kaos kakinya, dia hanya mengusap di atasnya, itu diperbolehkan buat dia. Dan ini jamaah pentingnya buat para orang tua. Ya Allah, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Banyak orang tua yang sudah hijrah, yang sudah berjilbab syar'i. Tapi anaknya belum. Kenapa anaknya belum? Karena dulu ibunya tidak berjilbab. Jadi sebenarnya anak itu korban orang tua. Sehingga ketika anaknya sudah besar, dia punya kehidupan sendiri, orang tua-nya dapat hidayah, orang tua-nya ingin mengajak anaknya. Kadangkala berat. Maka tugas orang tua yang pertama bertobat kepada Allah. Karena dia punya dosa sama urusan anak dan pendidikan anak tersebut. Dia tidak mengajari sholatnya. Dia tidak mengajari pakai jilbab. Sekarang anak itu, ya tetap dia akan dihisap juga sama Allah Azza wa Jal. Tapi orang tua punya peran dalam menyebabkan anaknya seperti itu. Maka orang tua tidak bertobat. Jadi kalau berkaitan dengan mengusap di atas jawrat, di atas kos kaki, apa yang memenai persyaratan, diperbolehkan. Hadha wallahu alam suhabna. Terima kasih telah menonton!